Oke, Pak Yating Jung, silakan. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang sudah hadir, boleh diketik ya di kolom chat. Nanti kalau ada pertanyaan. Dan yang hadir ini rata-rata baru trading atau sudah lama trading nih. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, suara saya dengar jelas. Boleh diketik di kolom chat, boleh ya diketik ya. Selamat pagi semuanya. Halo, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apakah suara saya dengar jelas? Oke, Pak Felix Tanoto. Oh, baru training ya. Baru selesai kemarin ya, Pak Felix ya. Oke. Oke. Oke, Jun, saya suara saya ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai penggunaan HPX Online Trading. Ya, HPX Online Trading ini penggunanya cukup sederhana ya. Jadi, lebih familiar dan simple. Ya, kenapa saya pakai HPX? Ini karena simple. Penggunaan online tradingnya. Jadi, untuk pemula ini cocok sebenarnya. Dan hari ini saya akan jelaskan penggunaan secara yang paling gampang aja ya. Yang enaknya ya. Jadi, nggak usah pakai yang agak ribet-ribet. Kita pakai yang sering dipakai aja. Dan udah cukup, saya menurut saya. Oke ya. Nah, sebelumnya saya akan share dulu Nah, ini sekilas mengenai saya. Nama saya Xiao Tingjung. Kalau di grup saya dikenal dengan Tingyung ya. Ini nomor kontak saya. Boleh dicatat, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada yang mau untuk bertanya-tanya atau ada yang mau buat akun HPX bisa hubungin saya juga. Boleh dicatat dulu ini nomornya. Saya aktif di grup Arah Hunter ya. Semua di grup saya aktif. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Boleh Jafri. Dan saya juga ada video-video penggunaan online trading. Nanti saya akan share kalau ada yang mau. Oke. Sudah dicatat semua. Oke ya. Nah. Berikutnya. Ini ada disclaimer dari Arah Hunter. Bahwa investasi di pasar modal atau trading saham merupakan hal yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian secara material. Semua bentuk tulisan dan penyampaian dalam tayangan ini dibuat untuk tujuan pendidikan atau pembelajaran di Bursa Efek Indonesia. Dan bukan merupakan suatu rekomendasi untuk melakukan transaksi jual atau beli saham efek tertentu. Jadi kita tidak mengarahkan beli saham apa, salam apa. Tidak ya. Jadi kita belajar penggunaan Arah Hunter cara menentukan sahamnya untuk kita secara pribadi. Kan kita sudah punya tiara ya. Udah ngerti semua. Nah. Setiap keputusan untuk melakukan transaksi baik tujuan investasi ataupun trading jual beli sepenuhnya merupakan keputusan dan tanjung jawab kita masing-masing. PT Arah investasi mandiri tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang timbul akibat keputusan tersebut. Jadi ini disclaimer-nya ya. Oke. Oke. Nah. Kita kembali ke HPX. Kita kembali lagi ke HPX. Oke. Ibu Ketut Sulistiawati. Pagi. Ya. Pagi Bu ya. Terima kasih sudah hadir. Nah. Di sini penggunaan HPX. Di HPX ini. Ini tampilan HPX ya. Pada saat kita buka tampilan HPX seperti ini. Nah. Menu-menu HPX itu ada di atas ini. di gambar rumah ini ya. Ini lengkap semua ada di sini. Analytic. Ini ada nyelai trade, order book, watch list. Semua ada di sini. Kemudian untuk transaksi. Transaksinya ada fast order, smart order, order list, nego request, order request, historical trade. Semua ada ya di atas. kemudian account. Account itu masuk dalam portfolio. Fund withdraw. Kalau kita mau tarik dana pakai fund withdraw. Kemudian kalau kita lupa nih account kita berapa ya nomor RDN-nya. Ada di account information. Nah. Kemudian security. Security ini kita bisa mengganti password. ganti pin ya. Di security. Kemudian ada information. Information ini banyak. Financial data. Ini macam-macam ya. Jadi kalau kita mau lihat saham-saham kita, fundamentalnya gimana kita bisa lihat di sini. Nah. Lalu ada juga berita-berita. Yang hobi baca berita ada juga di sini ya. Nah. Semua menunya ada di gambar rumah. Ya. Semuanya ada lengkap di sini. Nah. Sebagian sudah dikeluarkan di sini. Di atas ini kita bisa geser. Ya. Kita bisa geser sampai ke ujung ya. Nah. Ini sebagian sudah dikeluarkan. Ini yang menu-menu yang sudah dikeluarkan. Kalau misalnya nggak ada di sini bisa cari di gambar rumah ini ya. Nah. Menunya cuma di situ aja. simpel ya. Sedikit. Nggak banyak. Nah. Yang perlu kita ketahui untuk pertama kali adalah untuk jual-beli saham. Ya. Jual-beli saham kita pakainya fast order. Fast order di sini ada jual, ada beli ya. Buy, sell, amend, withdraw. Buy, sell, amend, withdraw. di sini ada menu-menunya. Ya. Buy, untuk kita beli saham. Kalau sell untuk jual, amend, itu untuk merubah. Seandainya kita salah input nih. Oh, saya sudah bikin plan seperti ini. Tapi kayaknya ketinggian harganya. Saya mau ubah lagi, boleh pakai amend. Atau kalau kita mau cancel order tersebut, kita pakai menu withdraw. ya. Nah, di sini hanya empat ini aja. Buy, sell, amend, withdraw. Nah, masing-masing nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian untuk automatic order ada kita pakai smart order. Smart order ini adalah automatic order. Jadi, kalau fast order itu kita langsung ke bursa ya. kalau fast order itu kita langsung jual belinya ke bursa. Tapi kalau smart order, ini kita perintahkan ke sekuritas. Misalnya, saya mau jual saham ini di harga sekian, terus, atau mau beli saham di harga sekian. Kita sudah punya planning nih. Kita pakainya smart order. Nah, smart order ini bisa buy, bisa sell, ya. ada buy, ada sell. Nah, kemudian di sini juga ada target sama time. Yang kita pakai target ya. Time ini jarang dipakai. Jadi, di sini saya akan jelasin yang simple-simple aja. Kalau saya jelasin semua nanti bingung ya. Target, ini ada price, ada paralel, ada uco. Nah, yang saya biasa pakai hanya paralel dan uco. kalau price saya tidak jarang saya pakai. Kenapa tidak saya pakai dan saya tidak menyarankan ya. Karena di sini ada beberapa parameter yang harus kita dalemin lagi. Nah, ini adalah price. Di sini juga ada lebih besar, sama dengan. Nah, kalau yang baru pertama kali pakai online trading, kadang-kadang suka salah input gitu loh. Kenapa saya jarang sarankan pakai ini untuk yang pemula. Kecuali kalau sudah biasa trading ya. Nanti bisa dipelajarin. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, di sini ada price, ada paralel. Kalau paralel ini biasanya dipakai untuk day trade. jual, langsung beli. Atau beli, langsung jual. Itu untuk paralel. Nah, kalau OCO, OCO ini kita pakai untuk misalnya buat stop loss. Buat bikin stop loss. Ataupun kalau misalnya kita mau beli pun bisa pakai OCO. Karena di Arah Hunter itu kan kita pakainya buy on break ya. Buy on break. Jadi kita pakai OCO. Buy juga bisa. di sini ada buy on break. Ada buy on weakness. Ya, lebih simple ya. Nah, jadi pakai OCO sama paralel aja. Jadi kalau saya biasanya pakai dua menu ini. Nah, kemudian order list. Di sini order list ada order, ada scheduling, ada trade. Ya, order untuk order secara langsung ke market ya. Seperti fast order tadi maksudnya ke order. menu-nya. Nanti kita praktekkan satu persatu. Kemudian kalau scheduling, ini biasanya untuk smart order. Kalau smart order kan kita membuat plan ya, schedule. Jadi, masuknya ke scheduling. Kalau trade ini berarti hasil trading-nya. Nah, kemudian di sini ada nego request. Ini juga jarang ya. Hanya untuk pasar nego. Request list. ini juga hasil order kita. Live trade. Wah, ini jangan dilihat ya. Kalau live trade, pusing nanti kita lihatnya. Joraknya cepat sekali. Nah, saya yang biasa saya lihat adalah order book. Order book ini kita bisa pilih saham-saham yang mau kita pantau. Kita mau tahu jumlah lotnya berapa, bit over-nya. Kemudian di sini ada best bid, best offer. Yang kita lihat yang di atas ya. Paling atas ini 4.070, 4.080. Jadi, saham BBRI, ini saham bank BBRI ya. Saham BBRI, harga terakhir ini di bit over-nya di 4.070, 4.080. Jadi, kalau kita mau beli langsung dapat di harga 4.080. Kalau kita mau beli ya. Tapi kalau kita mau jual langsung terjual itu di harga 4.070. Nanti kita praktekin. Nah, di sini ada keterangan previous. Previous itu berarti harga kemarin. Previous harga kemarin. Kemudian lot, total lotnya hari ini. Persentase ini perubahan harga ya. Perubahan persentase harga hari ini. Berarti hari ini BBRI naik 0,99%. Nah, ini ada open. OP itu open. Open-nya harga ini 4.070. High-nya 4.080. Low-nya LO ya, low. Itu harganya 4.060. Kemudian ada VAL. Itu valuasi. Jadi, totalnya ada 32.832,83B. 32,83B. B itu billion ya. Jadi, miliar. Jadi, transaksi untuk BBRI sampai detik ini 32,93 miliar. Average ini harga rata-ratanya. 4.070. Oke ya. Sampai order book. Nah, kemudian di sini ada watchlist. Watchlist ini kita bisa bikin ya. Ini saham-saham yang mau kita pantau. Misalnya, Pegas, Breeze, BTBA, Indie. Ini saham-saham yang bisa kita pantau. Kalau kita mau hilangkan bagaimana? Gampang. Tinggal di edit. di klik hilang. Klik hilang. Klik hilang. Ya, di edit aja ya. Tinggal di edit. Misalnya saham ini saya nggak mau lihat lagi nih. Oh, udah saya tinggal hilang-hilangin. Misalkan, saya mau lihat saham lain. Saya tambahin. Boleh? Boleh. Di sini saya tambah. saya mau tambah saham apa? Misalnya yang lagi nge-trend ya. MLPL. Nah, multipolar. Oke. Dan nah, di sini akan timbul sahamnya multipolar. Ya, di sini MLPL. Nah, 545. Wah, naik lagi ya. Good. Yang sudah punya saham MLPL boleh naikkan trailing stop ya. Nah, nanti untuk trailing stop juga bisa pakai OCO. Nah, ini untuk watchlist. Kita bisa rubah watchlist-nya. Kemudian di sini ada top 20. Top 20 ini jadi 20 saham yang paling aktif. Bisa. Di sini ada top value, top volume, value, aktif, gainer, top loss, gainer persen, loss persen. Nah, yang untuk di sini kita jangan pakai yang gainer, gainer rupiah sama gainer persen ini kita jangan pakai ya. Kenapa? Karena gainer rupiah atau ini kadang-kadang keluar saham-saham yang tidak ada volume-nya. Jadi, dia hanya naik harga saja tapi volume tidak ada. Trading-nya tidak ada seperti BIN ini ya. Itu transaksinya hanya 172 juta saja. Nah, kecuali kalau tekem ini udah bio. Ya, kalau yang di atas bio-bio ini udah yang ramai ya. Nah, jadi lebih saya sarankan pakai volume atau aktif. Saya biasa pakai yang aktif. Jadi, aktif ini saham-saham yang banyak diperdagangkan. Biasanya volume-nya sudah besar. Ya, aktif atau pakai volume-nya juga boleh. Ini saham-saham yang volume-nya gede. Atau pakai value-nya juga boleh. Nah, kalau 3 ini biasanya volume-nya gede-gede. Ya, jadi transaksinya lebih liquid. Nah, tidak disarankan pakai yang gainer ini ya. Gainer ini kita hanya untuk lihat oh, saham apa sih yang paling banyak naik harganya dalam segi rupiahnya atau dalam segi persentase. Ya, kalau persentase ya persentase kadang-kadang sudah 25 persen tapi hanya naik satu tick aja gitu loh. Ya, jangan dilihat ya kalau ini ya. Sebaiknya pakai aktif value-volume. Oke, untuk top 20 kemudian stock track. Nah, stock track atau stock map. Stock track ini kita bisa nge-track shop. Misalnya saham-saham yang ada dimasuk LQ45 itu saham-saham apa aja. Sini kelihatan ya. Ada Aces, ada Rho, Akra, Antam. Nah, di sini kita bisa lihat oh, saham yang naik saham apa aja. Ini yang warna hijau ya. Naik ya. Kalau yang warna biru berarti dia tidak berubah harganya. Kalau yang merah yang jelas ya. Pasti harganya minus. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya oh, saya mau cek saham LQ45 yang naik harganya ada di sini. Kita bisa pantau saham-saham misalnya Aces, Adaro, Akra, Antam, BBRI, BBNI, BBCA, ini hijau-hijau ini. Ini fungsi dari stock track. Stock map hampir sama, cuma dia dalam bentuk seperti ini. Ini hanya seperti peta ya. Saya komposite sahamnya apa aja. Kemudian LQ45 sama seperti tadi. Nah, fungsinya hanya untuk membagikan seperti peta-peta gitu. Kalau saya mau tau yang syariah bisa JII ya, IC nah, ini saham syariah kita bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian ada HPX 101. Nah, ini hanya perbandingan antara teknikal dan fundamental. Nah, ini sih jarang saya lihat ya. Nah, di sini juga ada cat. Cat kita bisa lihat juga catnya. Ini catnya live ya. Kemudian ada time trade. Ini nanti bisa dicobain deh satu-satu ya. Untuk ke belakang ini sudah data-data aja. Nah, kemudian kalau mau baca berita pakai HPX News. Oke, kita kembali ke tradingnya ya. Nah, kalau trading kita pakainya hanya menu-menu ini aja. Fast order, smart order, order list. Itu aja. Tiga macam ini aja. Sama kalau mau lihat di order book. Menu-menunya ini aja yang saya pakai. Nah, pertama fast order. Fast order ini kita mau beli saham. Kita masuk ke sahamnya ya. Oke, sampai di sini paham semua ya. Oke, ini Pak Roni Kristanto. Oke, selamat pagi Pak Roni. Sudah hadir juga. Nah, jadi kita masuk lagi ke tradingnya. misalkan kita kembali ke Tiara. Kita cek lagi Tiara. Tiara keluar saham apa aja? Ada Arto, PPRO, BVIN, BGNS, ada MLPL, WASKITA, ada CREN, BBRI, ya banyak ya. Hari ini banyak menu pilihan kita. Nah, seperti ini. Misalnya kita, ya kemarin mungkin sini ada yang beli ya. BVIN, kita cek lagi BVIN. Nah, BVIN ini sudah break top box. Ya, sudah break top box, tapi masih belum ATS ya. Belum ATS kenapa? Kita lihat seperti yang saya jelasin di ini. Kalau ATS biasanya candle ini warnanya hijau pekat. Tapi di sini tidak hijau pekat. Gampang sekali kalau kita mau lihat catnya ATS atau enggak. Hijau pekat enggak dia. Di sini candle terakhir ini tidak ada V. Nah, kita lihat ya. di sini tidak ada V-nya. Oke, tapi kalau yang di sini yang di sini ada V kan? Di belakang CP di belakang CP ada V. Oke, perhatikan di sini. Di belakang CP ini ya. Ada bracket V enggak? Kalau ini tidak ada. Yang ini ada. Ada ya. Bracket V-nya. Nah, kemudian yang di sini enggak ada ya. Sini enggak ada. Sini enggak ada. Kemudian di sini ada bracket V. Gampang ya. Kalau kita mau lihat yang saham-saham ATS atau tidak, itu kita lihat di sini aja. Bracket V-nya ada enggak? Kalau ada bracket V berarti G ya. Nah, kita kembali lagi ke saham yang lain. Oh, DGNS. Wow, cakep ya. Arah kembali dia. Kemarin sudah arah, hari ini mau arah lagi. Ya, kalau seperti ini sebaiknya jangan dikejar ya Bapak-Bapak, Ibu ya. MLPL juga. Udah tinggi sekali. Jadi, waskita. Nah, waskita ini menarik. Kenapa dia menarik? Ini baru pertama kali naik ke atas magenta. Ya, dari downtrend. Dari downtrend. Pertama kali naik ke atas magenta. Nah, ini menarik ya. Jadi, kalau kita mau beli, nanti kalau misalnya ada yang mau beli, silakan. Kita lihat yang lain lagi. BBRI. Nah, BBRI menarik kenapa? Karena dia sudah di atas lautan. Ya, BBRI sudah di atas lautan. BBRI sudah di atas lautan. Pixelnya 3 hijau di atas lautan. Nah, kalau lebih enak lagi kalau dia sampai tembus ini. Ya, sampai dia tembus ke atas top box. Nah, sekarang boleh beli nggak? Ya, boleh. Kan sudah ATS. Nah, di sini kita lihat ada V nggak? Ada V ya. V sudah ada. Ini hijau. kan arah trading setup itu kan arah trading setup atau ATS. Pertama ini, pikselnya hijau dulu. 3 piksel hijau. Kemudian ada bracket V. Oke, bracket V, kemudian V change. V change-nya berapa ini? V change 0,73. Ya. V change-nya 0,73. Berarti sudah ATS ya. Good. Nah, kita coba beli saham BBRI. Kita kembali lagi ke HPX. Ya, BB. Kalau kita mau lihat saham, kita klik di sahamnya, ketik BBRI. Nah, di sini. Pastikan sahamnya BBRI ya. Pertama kali sahamnya BBRI. Kemudian di sini ada di sini ada dua garis nih. Di sini ada dua garis. Ini kita bisa geser ke atas, ke bawah, tapi mentokin ya. Nah, dua garis ini pembatas antara bid sama over. Yang atas itu harga bid. bawah ini harga over. Bid adalah orang yang mengantri ya. Ngantri beli. Kalau over, ini yang ngantri mau jual. Nah, kalau kita sebagai pembeli, kita pakai yang bid over ya. Yang over ya. Jadi, kalau kita mau beli, kita pakai yang over 4.100. Misalkan, saya mau beli satu lot. Langsung berubah ya. 4.090. Oke. berarti saya ubah ke 4.090. Misalkan, saya beli satu lot 4.090. Buy. Continue. Nah, jadi, di sini kalau sudah kita klik buy, hasilnya akan kita lihat di sini. Sudah dapat belum sahamnya? Ya, kita lihat di ceknya di order list. Ini pas order ya, tadi kan untuk buy. Kemudian ceknya di order list. Nah, itu menunya masuk di order. Nah, kalau scheduling, ini nanti untuk yang smart order. Jadi, kita ceknya di order ya. Nah, di sini kita lihat BBRI sudah. Saham BBRI saya order by satu lot. Oh, dan satu lot. Berarti saya sudah kebeli satu lot ya. jadi di sini saya order BBRI satu sudah kebeli. Oke. Nah, jadi saya sudah dapat sahamnya. Oh, saya sudah dapat. Sudah terus bagaimana saya caranya mau bikin stop loss. Ya. Stop loss kita pakai smart order OCO SELL. Ya. Jadi, untuk bikin stop loss di HPX ini simple ya. Kita pakai OCO. OCO SELL. Ya, smart order OCO SELL. Klik di smart order OCO SELL. Ya. Nah, di sini sudah ada menunya take profit sama stop loss. Oke. Nah, take profit harganya mau tahu harga take profit nya berapa kita cek lagi di tiara. Atau misalnya kita pakai ini juga boleh kalkulator tiara. Nah, take profit nya di harga berapa? Sudah ada di sini ya. 43.50. Oke, kita masukkan aja. 43.50 take profit nya. 43.50 kemudian stop loss kita lihat di kalkulator tiara stop loss nya di berapa? Cut loss nya di 39.40 39.40 lot nya sesuai dengan lot yang kita punya. Simple ya. Jadi, ini kita sudah tinggal ambil aja di tiara. Take profit di berapa. Stop loss nya di berapa. Total lot sesuai dengan yang kita beli. Nah, valid until di sini kan ada menu valid until. Kalau kita tidak aktifkan itu berarti order kita hanya satu hari. Dia enggak kena target atau enggak kena stop loss. Besok sudah hilang. Kita harus bikin lagi. Nah, di sini kita bisa aktifkan valid until. Valid until. kita bisa pasang untuk beberapa waktu. Misalnya, kita mau pakai sebulan boleh. Atau seminggu. Seminggu saya mau pasang sampai tanggal ya, anggap aja sampai tanggal 31 Mei ya. Sampai akhir bulan ya. Sampai hari Selasa. jadi kita tinggal tentukan tanggalnya. Mau pakai sebulan juga boleh. Di sini juga bisa. Tinggal kita atur. Oke, anggap aja saya pasang satu minggu. Saya klik OK. Nah, di sini akan timbul valid until-nya sampai tanggal 31 Mei 2021. Sampai minggu depan ya. Satu minggu. Nah, kalau sini sudah benar kita sudah pastikan ya. take profit di harga sesuai dengan Tiara. Kemudian stop loss-nya sesuai dengan Tiara. Oke, semua. Kita tinggal klik sell. Kemudian dicontreng ya I agree-nya. Dicek. Kemudian tinggal klik continue. Selesai. Berarti kita sudah punya target, sudah punya stop loss. Paham ya sampai di sini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kira-kira yang saya jelaskan Bapak, untuk pemakaian Oco. Simple ya, gampang kan? Tinggal klik Oco, sell, tinggal kita masukkan sesuai dengan yang ada di Tiara. Simple ya. Nah, jadi kita kembali lagi. nah setelah itu cara ngecek kita masuk lagi ke order list. Nah, kali ini untuk Oco atau smart order ini adanya di scheduling. Nah, bukan di order lagi ya. Di order hanya untuk kita beli secara langsung di market ya. tapi smart order ini adalah ordernya ke sekuritas. Jadi, seperti kita perintahkan sekuritas. HPX, tolong nih, kalau kena harga Rp4.350, saham saya dijual. Kalau kena stop loss di Rp3.940, tolong saham saya dijual. Seperti itu ya. Jadi, HPX akan menjalankan perintahnya sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi, harga-harga yang kita masukkan ini akan dijalankan oleh sekuritas. Kalau dia udah kena harga Rp4.350, berarti baru dijual. Oke. Atau kena stop loss ya. Jadi, Oco itu one cancel other. Jadi, kalau kena salah satu ordernya selesai. Oke. Oco itu singkatan one cancel other. Jadi, ada dua semacam bracket order ya. Atas dan bawah. jadi kita perintahkan ini kalau kena atas dijual. Berarti ini di cancel ya. Atau misalnya sahamnya turun nih kena stop loss. Yaudah berarti stop loss yang dijalankan. Ini di cancel yang di atas. Jadi, seperti itu. Nah, setelah itu kita tunggu. Kena gak dia selama seminggu? Kalau gak kena yaudah. disini ada menu kalau kita misalnya mau menaikkan trailing stop. Misalnya sahamnya sudah naik nih. Kita mau naikkan trailing stop. Bisa. Bisa kita withdraw dulu. Disini ada OT, ada F, ada W. Menu sini ya. Di menu sini. Ini kan statusnya aktif. Status aktif. Oke, saya jelasin dulu. ini BBRI kita sudah pasang order OCO sebanyak satu lot ya OCO sell satu lot aktif. Di harga targetnya Rp43.50 stop loss nya di Rp39.40 valid until sampai 31 Mei 2021. Ini artinya seperti itu orderan kita. Nah, kalau aktif ini berarti sudah benar yang kita masukkan. Tapi kadang-kadang ada kalau kita salah masukkan harga atau total quantity biasanya disini tulisannya reject. Ada tulisan reject. Kalau reject berarti kita gagal. Kalau sini aktif berarti sudah berhasil. Nah, fungsi OT, F, dan W disini OT itu order track. kita bisa nge-track order kita. Misalnya di sini BBRI ordernya sell, statusnya aktif, harga sekian, sekian, sekian. Nah, ini ordernya seperti ini. OT itu order track. Kalau F itu 4 cent. Kita paksa kirim. Jadi, kalau kita pasang 4 cent, kita klik F, berarti ini order kita langsung kirim ke market. Bukan lagi di sekuritas, tapi kirim ke market langsung. Jadi, nanti masuknya kalau kita klik 4 cent, kita langsung pasang orderan jual di 4,350 tanpa stop loss. Jadi, hati-hati jangan di klik F-nya ya. Kalau F ini kita klik 4 cent, berarti kita langsung pasang ke market harga jual kita tanpa stop loss. Tahan ya? Jadi, F ini 4 cent. 4 cent, kita paksa kirim. Kalau W, W ini, itu berarti withdraw. Withdraw berarti kita meng-cancel, membatalkan order ini. Kalau kita mau membatalkan order ini, kita klik W aja. Nanti ada peringatan nih. Are you sure want to withdraw order? Kalau kita klik yes, berarti kan kita membatalkan. Nah, ini withdraw. Nah, kalau kita mau naikkan trailing stop, berarti kita harus withdraw dulu. Withdraw, baru bikin lagi smart order seperti tadi. Ganti harganya. Targetnya kita naikin, stop lossnya kita naikin lagi. Seperti itu. Nah, simple ya. jadi hanya menu ini aja. Nah, kemudian saya cancel dulu deh ya. Saya withdraw. Oke. Kalau kita klik withdraw disini sudah statusnya cancel. Berarti kita sudah tidak pasang order Ocho lagi. ya. Nah, disini ditulisnya BBRI sell-nya reject. Oke, di order ini. Order ini kan berarti sudah dikirim ke market, sudah dibatalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk buy ya. Kalau untuk sell, sama. Kalau sell berarti kita jualnya di harga kita jual, misalnya kita sudah punya satu lot nih. Kita jualnya di 4.090. Satu lot. ya. Jadi kalau sell kita pakainya yang di base bit ya. Base bit ini yang atas, bagian atas. Di antara dua garis ini, dua garis yang ada double garis ya. Nah, ini kita ambil yang atas. Itu base bit. Base over. Kalau mau lihat yang jelas, biasanya saya pakai ini, order book. Nah, ini kan ada base bit, base over. Hanya kanan-kiri. Ya, di kanan dan kiri. Di order book. Jadi, kadang-kadang di grup hajar kanan. Hajar kanan itu berarti kita beli harga kanan, harga over. Kalau hajar kiri, berarti kita jual di harga kiri. Jual di harga kiri berarti harga bit. Itu haki namanya. Nanti kalau di grup ada istilah hak haki ya. Nah, itu yang maksudnya seperti ini. Hajar kiri berarti harga bit. yang kita jual. Kalau misalnya HK, kita beli langsung harga kanan. Ya, taharnya sampai sini. Nah, kemudian untuk sell sudah, buy sudah ya, sell gampang lah. Ini untuk biasanya kalau udah bisa trading bisa. Nah, kemudian amend. Amend ini untuk merubah. Di sini kita belum ada order ya. nah, kalau amend adalah merubah harga, tapi harga amend ini kita hanya bisa mengurangi lot, tidak bisa menambah lot. Misalnya kita pertama kali pasang order jual 100 lot misalnya. Ya, 100 lot. Kita punya misalnya 200 lot. Kita pasang order 100 lot. Kemudian, ah, kita berubah pikiran. Saya mau jualnya 200 lot. nggak bisa ya, nggak bisa di-amend. Tapi kalau itu kita harus bikin satu lagi. Kalau amend mengurangin bisa. Misalnya kita tadinya mau jual 100, ah, sayang deh. Jualnya 50 aja. Jadi, diganti 50. Kalau dikurangin boleh. Kalau ditambah tidak boleh. Nah, itu untuk amend. Kalau withdraw, ya ini untuk membatalkan. menu ini simple ya, sudah bisa ya harusnya ya. Ini hanya menu jual beli, withdraw, amend. Nah, kemudian smart order itu ada lagi Ocho. Tadi Ocho Sell ya. Kalau untuk target Ocho Sell. Ada juga Ocho Buy. Ocho Buy fungsinya seperti ini. Misalkan kita lihat lagi di Tiara ya. Nah, di Tiara saya mau beli BBRI kalau dia brick top box. Saya mau beli BBRI kalau dia brick top box. Kita punya planning nih. Kita punya planning, saya mau beli di harga sini ya. Di atasnya top box. Kalau dia brick top box, saya baru beli. ini kan biasanya kalau arah antar kan maunya buy on brick ya. Saya mau belinya di atas top box. saya bisa pakai Ocho. Ocho. Bisa. Jadi, saya pakai Ocho. Ocho Buy. Ocho Buy. Nah, di sini buy on brick. Buy on brick. Buy on brick-nya kita masukkan harga yang ada di Tiara. buy on brick-nya di Tiara ini harganya berapa? Misalkan lautannya di 4075. Eh, sorry. Top box. Sorry ya. Top box. 4140. Berarti saya belinya di 4150 atau 4160. Biasanya kalau saya pakai 2 tick di atas top box. Ya, itu untuk memasuki kan bahwa dia benar-benar sudah brick. Kalau misalnya 41 ini kan top box-nya di 4140. Ya, 4140. Saya belinya di 4160. Jadi, buy on brick-nya saya pasang di 4160. Nah, untuk BOW, BOW ini kan kita nggak pakai ya kalau untuk ARAH HUNTER buy on weakness. Kalau ARAH HUNTER kan tidak menyarankan kita belinya pada saat turun. Tapi pada saat saham itu naik. Nah, BOW ini kita bisa kasih harga serendah-rendahnya. Misalnya 3.000. 3.000 boleh? Bisa. Misalnya satu lot. Oke ya. Nah, kalau untuk OCO buy valid until kita bisa pasang atau tidak. Sama ya. Kalau saya biasanya nggak mau pakai valid until karena biasanya untuk OCO buy itu saya hanya pakai satu hari aja. Untuk khusus hari ini. Misalnya saya mau beli di harga 4160. Saya nggak pakai valid until. Saya berlaku cuma satu hari aja. Ya, jadi kita pakai buy Nah, seperti ini. Kemudian kita klik buy. Di cek kemudian continue. Nah, di sini ordernya seperti ini. Kita cek lagi di scheduling. Ya. Nah, di scheduling masuk lagi BBRI kita buy ya, buy di harga 4160 atau kalau dia turun di bawah 3000. Artinya apa? Kalau dia menyentuh harga 4160 saya baru beli atau kalau dia turun di harga 3000 saya baru beli. OCO ya. OCO itu one cancel other. Jadi, kalau kena 4160 saya beli. kalau di bawah dia turun sampai ke 3000 saya beli. Berarti dapat harga murah dong 3000 ya. Kalau perlu turun sampai ke 3000 boleh beli. Jadi, untuk OCO ini artinya atas dan bawah kita pasang. Nah, yang kita pakai kan yang atas ya. Yang 4160 yang 3000 kan nggak mungkin ya turun sampai ke 3000. Ya, kalau dapat di harga 3000 ya dapat harga murah berarti BBRI-nya. valid until sampai hari ini aja. Nggak sampai berhari-hari ya. Oke. Nah, ini pemakaian OCO buy. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh kalau mau ditanyakan sudah paham ya untuk buy sell kemudian OCO. OCO itu ada buy ada sell. Kalau OCO buy kita untuk pasang target untuk pembelian. Kalau OCO sell itu kita bisa pakai untuk stop loss ya, target sama stop loss. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, udah nggak kasih semua ya. Udah paham ya. Gampang ya. Ya, HPX ini simple. Karena saya enaknya itu. HPX ini simple sekali. Kita pakainya OCO aja. saya hanya pakai paling OCO sama paralel aja. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, setelah itu kita pakai paralel. paralel. Ini paralel juga saya pakai. Nah, tujuan paralel ini biasanya untuk trading kilat. Ya, trading kilat. Cuman paralel ini kita tidak pakai stop loss. Kita tujuannya untuk trading kilat. Beli di harga sekian, jual di harga sekian. Kemudian jual di harga sekian, beli lagi di harga sekian. Itu untuk TikTok ya biasanya ya. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita mau trading TikTok. Nah, seperti tadi BBRI ya. BBRI tadi ini saya sudah cancel ya. Nah, berarti saya sudah punya satu lot ya tadi ya. Nah, order ini saya pasang. Smart order saya pasang paralel. Misalnya kan saya sudah punya satu lot ya BBRI. saya mau sell. Kita lihat lagi di tiaranya. BBRI tadi seperti ini. Misalkan saya mau jualnya di harga top box nih. Harga top box itu berapa? 41.40. 41.40. jadi saya mau jual sell BBRI saya di 41.40. Kemudian setelah dia kejual saya mau beli lagi. Ya. Jadi misalnya sudah kejual di sini saya mau beli lagi di harga sekarang nih. 4.080 misalnya ya. saya beli lagi di harga 4.080. Banyak satu lot. Sama sesuai dengan lot kita ya. Nah jadi artinya gimana? Saya jual dulu BBRI di harga 41.40. Ya. Begitu dia kena top box saya jual. Kemudian saya antri lagi beli di 4.080. Nah ini biasanya untuk saham yang volatile itu bisa dipakai ya. Ini saya kasih contoh aja BBRI. Saya beli di 41.40. Saya beli lagi di eh saya jual dulu di 41.40. Saya beli lagi di 4.080. Oke. Nah ini kita sell. Click. Agree. Continue. Nah untuk cek lagi di sini lagi order list. di nah kalau untuk paralel biasanya keluarnya selnya langsung kita ngantri di market. Ya ngantri di market. Ini langsung di order ya. Kita sell di 41.40. Yang masuk ke schedule-nya adalah belinya. Ya. Jadi BBRI kita antri lagi beli di 4080. Kalau saham kita sudah kejual dulu baru kita ngantri beli. kalau dia nggak kejual ini nggak dilaksanakan. Jadi paralel itu dia berhubungan ya. Kalau saham ini udah terjual dulu baru kita beli lagi ngantri di bawah untuk TikTok. TikTok ya. Jual atas beli bawa lagi. Atau misalnya kita belum punya sahamnya. Kita beli dulu di bawah nanti langsung pasang otomatis jual. Kita contohin ya. smart order berarti smart order buy. Kalau buy ya paralel buy itu kan ada price. Kemudian sell on. Nah ini kita ambil contoh. Misalnya saham yang lain ya. Jangan BBRI lagi. Kita cari saham lengkap aja misalnya waskita. Jangan waskita. Terlalu lambat ya waskita. BBNI boleh lihat BBNI ya. Nah BBNI seperti ini. Kita lihat di hourly-nya. hourly-nya seperti ini. Misalkan saya mau nawar nih BBRI. Ini kan sudah tembus ya break topok ya di hourly-nya. Saya mau nawar BBRI di harga di harga topok deh. Topoknya 5,375. Oke. Saya nawar di 5,375. berarti saya mau beli BBRT di 5,375. Lalu saya mau jual. Kalau misalnya dapat di 5,375. Saya mau jual lagi di atas ini misalnya. Saya nawar beli di sini kan di topok. 5,375. Setelah dapat sini saya mau jual di sini. Kan tiktokan kita jualnya. Atau mau di sini juga boleh. Dapat di sini begitu naik di sini saya jual lagi. Di situ harga berapa kita cek. Misalnya di sini harga high-nya 5,550. Oke ya. Harganya 5,550. 5,550. Oke. Misalnya 1 lot. ini artinya gini. Kita beli dulu harga beli saham BBNI. Eh, ini bukan BBRI ya. BBNI. Sorry. Saya ganti dulu. Nah, ini harus cek lagi ya. Kita harus cek lagi nih. Sahamnya ini sahamnya benar nggak? BBNI. Kita pastikan dulu. Nah, ini artinya saya mau beli saham BBNI. Saya nawar di 5,375. Di top hourly ya. 5,375. Kemudian kalau dia naik di 5,550 saya langsung jual. Jadi paralel ini tujuannya untuk beli jual. Ya. Beli langsung jual. Nah, di sini kita pasang langsung seperti itu. Jadi kelemahannya di sini nggak pakai stop loss ya. Kalau dia malah begitu kita kebeli dia malah turun kita rugi. Nah, ini harus pelajarin dulu karakter sahamnya. Ya, dan kita udah biasa trading saham ini untuk TikTok ya. Paralel ini. Turun sampai sekian kita beli. Nanti kita jual pada saat dia naik. Seperti itu. Nah, ini pemakaian dari paralel ini. Paralel order. Oke. Nah, kemudian kita klik buy. Agree. Continue. Udah, kita tinggal nungguin kalau dia dapat, dia otomatis langsung jual. Nah, ordernya berapa nggak di sini? Nah, ini masukkan kita order buy di 5375. Ini langsung ke market ya, order ya. Nah, kemudian yang masuk ke scheduling-nya adalah jualnya, auto-sell-nya. Jadi, kita sudah pasang beli, antri beli di market. Nanti kalau misalnya saham ini sudah dapat, kita turun nih, 5375, kena, dapat kita ya. Dapat, nanti dia otomatis pasang jual di 5550. Jadi, ini fungsi dari smart order paralel. Ya, bisa buy, bisa sell. Oke, sampai sini sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? kira-kira ada yang mau ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu? Ada yang kurang paham? Marker hijau ya, bagus ya, hari ini ya. Amin. Nah, kita lihat semua saham-sahamnya sudah mulai hijau. Oke, good ya. Oke, kita lihat di sini kira-kira ada saham yang mau ditanyakan atau ya. Ada yang mau ditanyakan untuk HPX-nya? Mungkin ada yang kurang paham pemakaiannya? Simpel ya, mudah-mudahan ini gak susah ya pemakaian online trading-nya. Oke, nah, ada yang mau ditanyakan misalnya saham deh atau apa. Untuk HPX mungkin sudah paham semua ya. Nah, HPX ini kan untuk yang mobile, kalau yang misalnya untuk HPX yang kan kita ada dua ya, bisa pakai laptop ataupun PC. Kalau yang saya jelaskan tadi pakai handphone. Ini untuk yang handphone. Nah, kalau untuk yang PC, itu namanya HPX desktop, itu menunya lebih lengkap. ini untuk yang HPX desktop, saya sudah bikinkan videonya. Kalau nanti ada yang mau, silakan hubungi saya. Videonya akan saya share. Ya. Oke. Nanti bisa hubungi saya di nomor ini ya. jadi nanti bisa hubungi saya di nomor ini. Kalau mau rekamannya, bisa. Boleh dicatat ya nomor handphone saya. 08 2112 89 89 88. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk HPX-nya. oke, sudah catat semua. Oke ya. Nah, jadi kita balik lagi ke market. lihat nih. Nah, ini untuk tampilan yang desktop-nya ya. Ini tampilan desktop. Ini lengkap, lebih lengkap. Ini bisa kita pasang cross-list. Ya, sahamnya seperti ini. Ya. Nah, sahamnya hijau-hijau. ini lihat banyak ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada saham BBKP, BBJTM, ISAT, kemudian ada INKO, ANTAM, TIN. Ya, banyak ya saham-saham yang sudah mulai naik ya. Nah, kita lihat lagi di tiara aja. jadi ini pemakaiannya sama di sini. Menunya hampir sama di sini. Ini pemakaian online trading-nya untuk yang desktop. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi saya. Pemakaiannya gimana. saya kirimkan videonya. Nah, ini saya akan jelaskan secara singkat aja ya. Sama seperti tadi, live trade, ada menu order book, ada top 20. Nah, top 20 kan sama ya. Menu-menunya cuma tampilannya aja yang beda. Di sini lebih lengkap. ini misalnya kan kita sudah kita mau berubah nih misalnya. Ini nggak mau. Ini nggak mau. Ini kosong. Tampilan pertama kosong seperti ini. Bagaimana cara dikitnya? Bisa kita lihat dari analitik. Misalnya kita mau lihat apa? Watchlist. Oke, kita tambahkan watchlist. kemudian order book. Order book. Lalu kita tambahkan lagi top 20 aktif. Aktif. Oke. Nah, ini kan bisa kita geser. Ya, bisa kita geser sesuai kemauan kita. Mau taruh di mana? Mau di geser? Mau dikecilin? Ya, seperti ini. Ya. Kita mau susun seperti ini bisa. tinggal diturunin. Atau kita mau langsung ganti arrange secara vertikal. Dia akan otomatis mengatur ya. Jadi kita tinggal dirubah-rubah lagi sedikit. Nah, seperti ini. Simpel ya. Ini kalau mau tambahin watchlist tinggal masukin lagi aja. Misalnya saham apa? Zing. Tambah. Mau masukin saham apa lagi di stock watchlist ini kan banyak ya. Kita tinggal tambahin lagi. Misalnya apa? MLPL. MLPL. Nah, tinggal tambah-tambahin aja ya. Ini lebih simple. Nah, kalau mau dirubah misalnya tinggal mau Adaro nih. Tinggal klik aja di sini. Adaro berubah. Indy tinggal berubah di order book-nya. Kalau cara belinya sama. Pakai fast order bisa atau mau langsung klik di sini boleh. Double klik di harga sini. Dia ada buy, ada sell. Nah, sini kita mau beli misalnya Indy. Buy Indy. Tinggal klik aja di sini. Nah, ya. Jadi di sini kita klik. simple ya. Nanti bisa di buy di sini harganya berapa. Misalnya saya mau buy-nya di 13.25. Tinggal klik 13.25 akan berubah sendiri. Aksi Mumbai bisa pakai cash mau berapa persen atau kita input sendiri harganya berapa bisa otomatis. Nah, ini pemakaiannya ya. ada yang ini. Nah, kalau ini sudah kita buat, kita bisa di save template-nya. Save template. Jadi, kalau kita sudah bikin, tinggal di save aja. Misalnya, 1. Kita klik save. Nanti ini kan sudah ada nomor 1. Sewaktu-waktu ini hilang, oh, ternyata hilang nih. Kita tinggal panggil lagi aja template-nya, load template, tadi berapa? 1. Open. Kembali lagi settingannya. Nah, yang saya pakai template-nya seperti ini. Yang saya biasa pakai seperti ini template-nya. Nah, hati bebas kita membikinnya seperti apa. Sesuai dengan yang kita mau ya. Ya. Ada yang lagi mau ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu? Atau ada yang mau bahas saham? Oke, Pak Chandra modul PDF. Oh, saya nggak ada pakai PDF, Pak. Saya pakainya yang video aja. Nanti saya masukin video yang nanti kontak saya aja. Saya akan kirimkan videonya. Ya, kalau yang ada yang mau video untuk pemakaian online trading yang desktop, boleh kontak saya, saya kirimkan videonya. Ini saya sudah bikin videonya, video singkat untuk penjelasan ini. Pemakaian online trading desktop sama handphone hampir sama, cuman kalau di desktop ini lebih lengkap, data-datanya lebih lengkap. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bahas saham? Atau ada yang mau beli saham? kita bahas sahamnya. Kira-kira ada yang ngincar saham apa? Mumpung masih ada waktu ya, kalau mau ditanyakan atau kita mau beli saham apa, ya, kita bisa diskusikan. oke, ada yang mau ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, ada yang mau beli saham apa? Saham apa nih? incerannya saham apa yang hari ini? Kita lihat di kita lihat di Tiara dulu ya. Di Tiara ada saham apa ya yang keluar? ada Arto 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 cakep nih tembus topok ya Arto break topok bagus kalau yang mau beli silahkan Arto MPMX MPMX juga naik MPMX masih bagus Excel Excel juga masih naik TCPI 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 juga TCPI ini banyak jarum-jarum ya suka naik turunnya sore dia turun nah Bevin oh good Bevin ini yang sudah beli selamat ya di atas topok naik MLPL MLPL ini saya sudah TP kemarin sudah saya nggak mau lagi deh ini perhatikan ya RTL-nya sudah 9 ini RTL sudah 7,9 dan ini uptrend masih uptrend ya ini sahamnya uptrend nah kalau untuk saham-saham seperti ini jangan lupa trailing stop di bawah sini ya kalau sudah naik seperti ini trailing stop kalau dia sampai turun lagi ke bawah sini itu sudah siap-siap untuk koreksi hati-hati ya jadi masuk pasang di sini aja di bawah kalau bisa 2 tik di bawah low-nya oke jadi pasang di bawah low ini oke ada yang mau ditanyakan bapak-bapak ibu-ibu silahkan untuk pemakaian HPX-nya sudah jelas ya simple jadi pakai yang itu aja yang dipakai kan kita sudah hanya pakai stop loss kemudian naikkan trailing stop ya kemudian cara beli buy on break kemudian untuk tiktoknya pakai paralel itu aja simple yang dipakai kalau yang lain-lain nanti dicoba-cobain aja satu persatu untuk menu-menu lainnya itu hanya informasi yang menu-menu lain oke ada lagi yang mau ditanyakan bbtn bbtn masih kurang bbkp bbkp juga kurang masih kurang bagus ya mari belum bisa lewat bbri nah bbri sudah mau break top top ya good nah bbri ini menarik ya kalau dia break top dan bertahan di atas top target berikutnya adalah kesini nah ini target berikutnya ya ini target bbri berikutnya oke tunggu dia break top ini cakep nih ya silahkan ada yang mau ditanyakan sudah ngerti semua ya oke kalau gak ada yang mau ditanyakan lagi saya rasa materi saya sudah habis ya atau ada yang mau bahas saham disini gak ada ya oke baiklah kalau misalnya gak ada pertanyaan lagi caranya saya cukupkan sampai disini terima kasih atas kehadirannya semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat jadi kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai hpx silahkan ke saya langsung japri aja ke nomor yang tadi oke selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu happy cuan ya semoga hari ini bisa dapat cuan semua oke selamat siang semuanya sampai jumpa lagi di acara yang berikutnya salam arah hunter roni mau tanya silahkan pak pak roni mau tanya silahkan apa yang mau ditanyakan pak bisa nyalakan speakernya juga gak apa-apa mikrofon kalau mau tanya sekalian silahkan pak roni ada yang mau ditanyakan oke oke jahkan pak gak apa-apa hai 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 Terima kasih. Halo, Mas Prik. Halo? Ya, Pak. Oke. Caranya sudah selesai, Mas Prik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Halo, Pak. Terima kasih. Halo, Pak. Halo, Pak. Terima kasih. Halo, Pak. Terima kasih.